Halo YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini saya bakalan kembali mengupdate satu buah tutorial terbaru yang datang kepada saya yaitu satu buah televisi Panasonic jadi Panasonic ini kerusakannya itu ngeblank lampu layar dunia lampu latarnya atau lampu backlink lampu belakang itu hidup namun nggak keluar gambar suaranya ada biasanya kerusakannya itu ada di daerah panel ataupun LCD ya cuman kita belum tahu nanti kita coba periksa Enggak ini satu juga belum saya bukan yaitu televisi sub televisi sub rusaknya itu keadaan jadi ketika dihidupkan ya kembali standby seperti ini mungkin jika teman-teman ingin saya upload bakalan saya upload sih silahkan komentar saja kalau mau di upload ini seperti ini ya kita cepat dulu sudah saya setat dia nanti timbul di sini hidup ya gambarnya hidup nah 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 kemudian dia standby ya kembali standby standby seperti ini dan kita start lagi ya nanti dia nanti dia nunggu lagi gambarnya nah 01 lalu kembali standby kayak seperti terprotek jika teman-teman teman-teman belum pernah jumpai dan ingin tahu silahkan komentar Nah jadi saya yang ini dulu ya jadi yang ini tadi adalah kerusakan ini lampunya sudah berkedip hidup ini lampu lampu latarnya hidup ya teman-teman dia keadaan yang enggak ada layar seperti itu Oke baik langsung saja kita buka televisinya lanjut oke baiklah teman-teman setelah kita buka cover belakang eh karena tadi kerusakan yang ngeblank lampu latarnya hidup maka kita akan mengecek bagian tikonnya timing kontrol jadi kebetulan ini adalah panelnya khusus 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 atau biasanya ya yang digunakan oleh LG yang biasa digunakan oleh LG yang biasa digunakan oleh apa brand LG panel LG walaupun eh merek televisinya adalah Panasonic jadi kita akan mengukur terutama bagian tegangannya Nah ini kemarin baru saja saya review Coba kita pakai yang ini dulu Untuk mengukur tegangannya Tegangan auto Jadi kelebihan dari ini Ketika kita mengukur pada tegangan Jika tidak ada tegangan yang kita ukur Maka dia akan membacanya dengan resistansi Resistansinya berapa Jika tidak ada tegangan yang poin yang ingin kita cek Mari kita coba Oke seperti itu ya Coba saya majukan dulu kameranya Seperti ini Lalu saya bakalan menghidupkan pada televisinya Lalu kita ukur tegangannya Oke posisi Televisi sudah saya onkan Nah itu lampu backlinknya hidup Kita coba ukur di bagian PGH Jadi disini ada poin PGH Saya besarin dulu PGH Tegangan PGH ini Nah disitu Terbaca 2 Km Berarti di tegangan PGH Tidak ada tegangan Jadi ketika Kita mengukur tegangan disitu Yang kelebihan dari multitester ini Dia Dibacanya resistansi Karena tegangan artinya ngedrop Coba kita lihat Tegangan inputnya Oke 12V Kemudian Kita lanjutkan OOTnya Oke OOTnya ada Dari PUS ini Kemudian PGL Nah PGL berarti ngedrop Terbacanya 1 Hampir 2 Km Kemudian PDD Nah PDD juga sama Berarti disini Terbacanya Kadang naik Kadang turun Kadang Nah ini susah bacanya Jadi yang normal Hanyalah tegangan PDD Oke hanya 12V saja 12V saja HP DD nya Juga sepertinya Ngedrop juga Terbaca 2,5 Km Oke teman teman Langkah selanjutnya Seperti biasa Kita ingin mengetahui Apakah penyebab Tegangan yang ngedrop itu Dari panelnya Atau dari TICONnya Oke caranya adalah Coba kita lepas dulu Flexible Kadang-kadang Ada yang short Di bagian Row Ada juga Kadang saya jumpai Yang short Atau yang consulate Di bagian Kolum Yang di kolum ini Yang kadang Sering chopnya Yang consulate Saya juga pernah Yang Yang consulate Bagian kapasitor Itu untuk Di bagian kolum Kolum itu Di bagian yang depan sini Ada chop Yang dibarus Di depan ini Nah untuk Kasus Row Atau gate Nah ini sering Bisa selamat Karena Dia menggunakan Double Maksudnya Kiri kanan Selama Antara Keduanya itu Ya gak rusak Kiri kanan Oke lanjut Untuk mengetahuinya Mari kita Ukur dulu Di T-con Dengan cara Melepas pada Flexible Nah yang kanan Atau yang kiri Yang kanan dulu Coba kita ukur Hidupkan lagi Televisinya Jadi alat ini Ketika tidak Dipungsikan Beberapa Menit Mungkin Dia akan Mati sendiri Coba kita Saya ukur lagi Bagian PGH Oke ternyata Ngedrop Yang dibacanya Adalah Tahanannya 2 Kilo Kita Lihat ke input Itu tegangan 12V Jadi kita Bisa Lihat disini 12V Kemudian Disini Nah Kilo Kilo Ohm Ada tulisan Kilo Ohm nya Berarti Kemungkinan Yang sebelah kanan Masih bagus Nah jika Kiri kanan Kita buka Ternyata masih Ngedrop Kemungkinan Di arah sini Takapasitor Ataupun Apapun itu Itu ya Apa IC DC Itu DC nya Coba Saya pasang lagi Ini Kemudian Yang sebelah kiri Saya buka Mati ke dulu Televisinya Nah oke Coba kita Hidupkan Lagi Televisinya Lalu kita Ukur Di bagian PGH Karena PGH Itu adalah Tegangan Yang paling Tinggi Di area Timing Kontrol Nah Disitu Ketika kita Buka Flexible Kiri ini Voltasenya Sudah terbaca 28 Volt Kita cek Juga Bagian PGH DC Minus 5 Volt Minus 5 Volt Berarti Di sebelah sini Yang Konslet Nah ini Sering Terjadi Tegangan Kalau di Kolum Itu bagian HPDD Atau bagian 16 Polnya Yang Ngesot Kalau di Row Ya bisa PGH ODD PGH Event Dan Yang lainnya Ya Coba Kita perhatikan Dulu Dua jalur Mungkin Saya sudah Sering Kali Apa Menjelaskan Kepada Teman Teman Bahkan Saya Kasih Skema Mungkin Sudah Banyak Yang Paham Ya Menjelaskan Bahwasannya Level Shifter Dari IC Ini Jadi Ini Ada IC DC To DC Plus Level Shifter Jadi Data Dari Timing Ini Mengumpankan Ke IC Ini Kemudian Diumpankan Lagi Ke Sisi Kanan Sisi Kiri Jadi Ada Dua Bagian Berbeda Dengan Data Source Column Yang Mana Dia Dicabangnya Menjadi Kiri Dan Kanan Untuk Out Column Sementara Untuk Level Shifter Ini Dia Di Paralel Antara Kiri Dan Kanan Artinya Dua Kiri Dan Kanan Bisa Bekerja Bersamaan Sementara Untuk Column Column Itu Hanya Satu Jadi Ketika Rusak Di Bagian Column Sudah Kita Tidak Bisa Lagi Jadi Jalur Ini Disini Ada Data Data Seperti P.com P.gh P.gl CLK 1-6 Itu Dia Bagian Dalam Begitu Juga Disini Jadi Ini Adalah Paralel Masuk Kesini Bagian Dalam Kemudian Keduanya Masuk Sini Saya Coba Menutup Dulu Bagian Row Bagian Row Yang Sedang Saya Sebut Tadi Yaitu Disini Tulisannya Test Point P.com P.gl Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pin Kurang Lebih 10 Ataupun 11 Jalur Nah Di Bagian Dalam Coba Kita Isolasi Sini Kita Tutup Bagian Dalam Dulu Oke Ini Sudah Kita Tutup Coba Kita Tes Tegangan Dulu Nah Seperti Ini Kita Coba Hidupkan Lagi Lalu Kita Ukur Lagi Tegangannya Oke Saya Hidupkan Oke Tegangannya Sudah 28 Artinya Yang Ngeshot Berarti Alhamdulillah Yang Bagian Row Jadi Saya Tidak Perlu Lagi Mengecek Di Bagian Kolum Kita Cek Lagi Bagian PGL Nah PGL Min 5 Berarti Sudah Cocok PDD 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 Pol HP PDD AP PDD Nya Adalah Put 8 Pol Nah 8 Pol Oke Nampaknya Sudah Normal Coba Kita Lihat Televisinya Apakah Sudah Sudah Keluar Gambarnya Oh Ternyata Gambarnya Sudah Keluar No Signal Oke Coba Saya Kasih Input Gambar Teman Teman Oke Ini Oke Setelah Saya Kasih Gambar Ternyata Ada Minusnya Ada Sedikit Garis Halus Disini Teman Teman Ada Sedikit Garis Halus Dan Itu Tidak Bisa Dihilangkan Kecuali Ganti Panel Selebihnya Semuanya Normal Masuk Menu Menunya Semuanya Normal Oke Mungkin Itu Saja Teman Teman Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Semua Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jadi Kerusakannya Hanya Di Bagian Row Dengan Isolasi Seperti Ini Oke Terima Kasih Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima